Intro Halo apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Oke kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Bagi 3. Film ini masih dibintangi oleh Tiger Shop yang pastinya akan menyajikan alur cerita menarik. Oke langsung saja bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan anak kecil bernama Vikram sedang dihajar oleh teman-temannya. Kemudian Vikram memanggil adiknya yang bernama Ronnie. Di sini Ronnie mengatakan kalau kalian memukuliku, aku akan tetap tenang. Namun ketika kalian menyaksiti kakakku, maka aku akan mengajar kalian. Ketika mereka berkelahi, tiba-tiba ayah Ronnie dan Vikram datang. Kemudian saat di rumah, Ronnie diberi pelajaran oleh sang ayah karena sering berkelahi. Diketahui kalau ayah mereka adalah seorang inspektur polisi di daerah tersebut. Vikram sendiri merasa bersalah karena setiap kali Ronnie berkelahi, itu karena Ronnie berusaha melindungi kakaknya. Di sini kita dapat simpulkan kalau Vikram adalah seorang penakut, sementara Ronnie seorang pemberani. Namun di balik itu semua, Ronnie sangat-sangat menyayangi kakaknya yaitu Vikram. Dibandingkan dirinya sendiri. Suatu hari ketika mereka berdua di sekolah, tiba-tiba datang sahabat ayahnya yang bernama Kakaji. Kakaji menyampaikan kalau ayah mereka sekarang ada di rumah sakit. Yang diketahui kalau ayah mereka telah berusaha menghentikan perkelahian antar dua geng. Namun sayangnya, pada peristiwa itu ayah mereka terkena tembakan. Di rumah sakit, si ayah yang sekarat memberi wasiat kepada Ronnie. Dengan mengatakan mungkin baru kali ini ada seorang ayah menyuruh anaknya yang paling kecil untuk menjaga kakaknya dan jangan pernah meninggalkannya. Ronnie pun berjanji kepada ayahnya kalau ia akan menjaga kakaknya sampai kapanpun dan tidak akan pernah meninggalkannya dalam kesulitan. Setelah itu, ayah mereka pun meninggal. Film dibawa ke mereka yang kini sudah dewasa. Diketahui, Vikram dan Ronnie selalu bersama kemanapun berada. Suatu hari pada saat mereka berdua berada di sebuah bioskop, Vikram terlihat menangis karena terbawa perasaan setelah menonton film yang baru saja ia tonton. Seorang wanita bernama Sia yang kebetulan berada di sana bertanya kenapa kamu menangis. Vikram menjawab ia sangat terbawa suasana saat melihat film yang baru saja ia tonton. Lalu Sia yang merasa kasihan mencoba menenangkan Vikram dengan mengatakan kalau semua itu hanya sebuah film. Namun tiba-tiba secara tak sengaja, Vikram menumpahkan makanan kepada segerombolan preman. Para preman yang tak terima langsung mengajar Vikram. Hingga Vikram memanggil Ronnie. Ronnie! Ronnie? Ronnie mengatakan kalau dirinya yang dihajar mungkin ia akan tenang. Namun ketika itu terjadi kepada kakaknya, maka Ronnie akan menghajar mereka. Sementara Sia yang melihat itu sangat kagum kepada Ronnie. Setelah itu, Kokoji sahabat ayahnya dulu mencoba melerai perkelahian tersebut. Ketika di rumah, Kokoji meminta salah satu dari mereka harus ada yang jadi polisi. Karena pihak polisi sangat membutuhkan orang seperti ayah mereka dulu. Vikram tentu menyarankan Ronnie untuk menjadi penerus ayahnya. Namun Ronnie mengatakan kalau ia sudah tercatat 33 kasus perkelahian dan hal itu akan merusak citra polisi. Ronnie lalu menyuruh Vikram untuk menjadi polisi. Vikram sendiri merasa minder mengingat ia sangat takut kepada para penjahat. Namun Ronnie meyakinkan ketika Vikram sudah memakai baju polisi, maka para penjahat itu juga akan takut kepada Vikram. Singkat cerita, Vikram kini sudah menjadi polisi. Di hari pertamanya, ia diantar oleh Ronnie ke kantor kepolisian dan benar saja semua orang sangat takut dan hormat kepada Vikram yang menggunakan seragam polisi. Di sana kita diperkenalkan dengan Inspektur bernama Sarat dan Inspektur Tripati ini orangnya. Yang mengurus semua dokumen milik Vikram. Namun tak lama kemudian, ada gerombolan orang yang membakar seseorang tepat di kantor kepolisian. Anehnya, para polisi itu tidak berani berbuat apa-apa. Yang ternyata mereka adalah anak buah dari seseorang bernama IPL. IPL dan gengnya sangat ditakuti di kota ini termasuk para polisi yang ada di sana. IPL mengatakan kepada para polisi untuk jangan sekali-kali mencampuri urusannya. Kalau tidak ingin keluarga kalian yang menjadi korbannya. Setelah mereka pergi, Vikram mencoba bertanya kepada Inspektur Sarat. Kenapa polisi hanya diam saja melihat mereka membakar seseorang di depan kantor polisi. Inspektur Sarat bercerita kalau Tuan Tripati pernah mencoba mengusik mereka. Namun mereka membalasnya dengan menghabisi anak dari Tuan Tripati. Dan semenjak saat itu, Tuan Tripati menjadi orang yang sama sekali tidak bersemangat untuk hidup. Ketika di rumah, Vikram menceritakan semuanya kepada Ronnie dan ia sangat takut menjadi polisi. Namun lagi-lagi Ronnie meyakinkan kalau Ronnie akan selalu ada membantu Vikram. Berpindah ke markas IPL. Diketahui kalau IPL menjalankan bisnis sebagai penjual manusia ke negara Syria. Di sana, mereka mendapatkan pesan dari partner bisnisnya untuk mengirim lagi 25 orang ke negara Syria. Kemudian, kita diperkenalkan dengan partner IPL bernama Abu Jalal. Ternyata Abu Jalal sendiri adalah seorang militan pemberontak. Dan dia adalah dalang dari teror pengemboman bunuh diri. Beralih kepada Sia yang pada saat itu bersama kakak perempuannya. Sia mendapatkan telepon dari sahabatnya bernama Hafizah yang sedang berada di kantor polisi. Saat itu, Ronnie yang ingin membeli baso tahu dibuat lengah karena melihat kecantikan Sia. Hingga tak sengaja, ia menabrak motor kakak perempuannya Sia. Kakak perempuannya ini bernama Rusi. Dan ia sangat kesal kepada Ronnie yang telah melecetkan motor kesayangannya. Namun, Ronnie memilih kabur dari tempat tersebut karena Vikram sudah menunggu ingin makan baso tahu. Setelah itu, Sia langsung mendatangi Hafizah yang sedang berada di kantor polisi. Ternyata Hafizah ingin melapor kalau ia melihat beberapa keluarga diculik oleh anak buah IPL dan disekap di sebuah pabrik yang tak terpakai. Sia dan Hafizah sangat kesal karena polisi tak mau mengurusi kasus yang dilaporkannya. Hingga Sia mengancam akan menyebarkan di internet kalau polisi di kotanya tidak mau mengurusi kasus warganya. Setelah itu, polisi sangat bingung mengingat yang akan ia lawan adalah IPL. Hingga Inspektur Sarat mempunyai ide kalau ia akan mengkambing hitamkan Vikram. Yang tak lain, kasus penculikan tersebut akan ditangani oleh Vikram. Vikram yang pada saat itu baru datang, ia dipaksa Inspektur Sarat untuk menghentikan penculikan oleh kelompok IPL. Vikram yang tidak bisa menolak, ia sangat ketakutan lalu mencoba menghubungi Ronnie di sebuah toilet. Di sini, Vikram menceritakan semuanya kepada Ronnie. Lalu Vikram kembali menemui para polisi lainnya. Dan di sana, Vikram akan bersedia menangani kasus tersebut, namun dengan syarat, ia bekerja sendirian. Tentu semua polisi sangat terkejut. Mengingat semua polisi lainnya saja tidak ada yang berani berurusan dengan IPL. Vikram pergi ke sebuah pabrik kosong. Di sana tentu ada Ronnie. Ronnie menyuruh Vikram untuk mematikan dan menghidupkan lampu ketika Ronnie bersiul. Sementara Ronnie akan menghabisi semua anak buah IPL yang berada di sana. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil mengalahkan mereka, Vikram pun langsung bergegas menyelamatkan para Sandra. Di sana, Vikram merasa tugas seorang polisi sangatlah mulia. Dan para Sandra sangat berterima kasih kepada Vikram. Setelah itu, di kantor polisi, semua polisi lain sangat hormat kepada Vikram. Bahkan pimpinan polisi dari pusat sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas keberhasilan Vikram menangani kasus itu sendirian. Dibalik itu, IPL sendiri pergi ke Syiria untuk bertemu dengan Abu Jalal. Di sana, Abu Jalal menegur IPL yang tak kunjung mengirim orang. Diketahui kalau orang-orang yang IPL culik akan dijual kepada Abu Jalal. Sementara Abu Jalal menggunakan orang-orang itu untuk upaya pengeboman bunuh diri. Namun, tak lama IPL mendapatkan telepon dari anak buahnya. Kalau orang-orang yang akan dikirim ke Syiria telah berhasil dibebaskan oleh seorang polisi bernama Vikram. Sementara di rumah, Vikram dan Roni kedatangan keluarga Fija. Di sana, mereka sangat mengagumi Vikram yang telah berhasil menangani kasus penculikan itu sendirian. Roni sendiri sangat bahagia ketika kakaknya banyak sekali orang yang menyanjungnya. Dan semua orang tidak tahu kalau dibalik itu semua, Roni lah yang menangani kasus itu. Di perbincangan mereka, Hafizah ingin menjodohkan Vikram kepada sahabatnya yang kebetulan masih sama-sama melajang. Singkat cerita, Vikram dan calonnya akan bertunangan. Betapa kagetnya Roni ketika melihat Syiria. Roni menyangka kalau Syiria adalah calon istri dari Vikram. Ria sendiri juga kaget karena menyangka kalau Roni adalah calon suami dari kakak perempuan Syiria. Namun, mereka langsung merasa lega ketika suami Hafizah mengatakan kalau yang akan bertunangan adalah kakak Roni dan kakak Syiria. Roni dan Syiria sangat senang mendengar hal tersebut. Namun, ketika Rusi kakaknya Syiria melihat Roni, ia langsung marah karena Roni adalah orang yang dulu pernah menabrak motor kesayangannya. Namun, pada akhirnya, Rusi melupakan semua kesalahan Roni dan ia pun mau menikah dengan Vikram. Di balik itu, IPL berpikir untuk membalas dendam kepada Vikram yang telah berani mengganggu bisnisnya. Salah satu anak buahnya mengatakan kalau Vikram mempunyai saudara. Hingga IPL menyuruh anak buahnya untuk menculik saudara Vikram. Ketika anak buah IPL mendak menculik saudara Vikram, yaitu Roni, kebetulan sekali Roni ingin ikut menumpang mobil mereka. Karena Roni pada saat itu menemukan anjing yang sedang terluka di jalan dan Roni berencana membawa anjing itu ke klinik. Saat di jalan, Roni langsung ditodong senjata oleh anak buah IPL. Lalu, mereka membawa Roni ke sebuah tempat berkumpulnya kelompok IPL. Kedua pereman yang pernah dihajar Roni berusaha memberitahu kalau mereka salah tangkap orang. Namun, IPL menyuruh mereka berdua untuk tidak bicara apapun. Roni sendiri berpura-pura takut kepada mereka. Kemudian, IPL menghubungi Vikram yang pada saat itu sedang di kantor polisi. IPL mengatakan kalau ia telah menyandra adiknya. Tuan Tripati yang mendengar itu menyarankan Vikram untuk segera pergi ke sana sebelum terlambat. Jangan sampai nasib adik Vikram sama seperti anaknya yang telah dihabisi kelompok IPL. Lalu, Roni meminta bicara dengan Vikram dan meminta Vikram untuk menyelamatkannya. Vikram sendiri paham yang dimaksud oleh Roni. Tak lama kemudian, IPL menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Roni sementara ia akan pergi. Namun, setelah IPL pergi, Roni langsung menghajar anak buah IPL. Tangan kanan IPL yang bernama Bajwa terheran karena adik Vikram ternyata sama hebatnya dengan Vikram. Roni pun menghajar Bajwa. Hingga sampai Vikram datang ke sana lalu menangkap Bajwa yang sudah tidak berdaya. Karena pala polisi tahu kalau Bajwa adalah tangan kanan IPL. Esok harinya, Vikram menyuruh Tuan Tripati untuk ikut membawa Bajwa ke kantor pengadilan. Namun, di tengah perjalanan ada sebuah keributan. Yang ternyata pada saat itu Roni biang kerok dari keributan tersebut. Tak pikir panjang, Vikram juga langsung menyuruh untuk menangkap Roni. Alhasil, Roni diborgol satu tangan dengan Bajwa. Namun, saat di lampu merah, Roni melarikan diri. Yang tentunya mau tidak mau, Bajwa juga harus ikut berlari. Lalu, Vikram memberikan pistol kepada Tuan Tripati. Dan menyuruh Tuan Tripati untuk membalaskan dendam kematian anaknya yang dulu pernah dihabisi oleh Bajwa. Tak pikir panjang, Tuan Tripati membalaskan dendamnya dengan menembak Bajwa. Tuan Tripati tidak menyangka kalau itu semua rencana Vikram. Dan ia sangat berterima kasih kepada Vikram karena semua dendamnya kini telah terbalaskan. Beberapa kasus selanjutnya terus diberantas oleh Vikram sendirian. Yang padahal kita tahu itu semua karena Roni. Roni sendiri merasa sangat bahagia karena Vikram terus disanjung oleh semua orang. Di kantor polisi, Vikram sangat dihormati dan disegani. Bahkan ia juga langsung diakat menjadi inspektur polisi dengan berbagai penghargaan. Hingga di suatu hari, Vikram diperintah oleh komisaris polisi untuk mengurus dokumen warganya di Syria. Namun Vikram yang takut, ia mencoba untuk mengajak Roni. Namun Roni menyuruh Vikram berangkat ke sana sendiri mengingat tugasnya hanya mengurus dokumen rutin lalu kembali pulang. Ketika di bandara, Vikram berpamitan kepada Roni dan istrinya. Di sana istrinya mengatakan kalau ia sedang hamil. Tentu Vikram sangat bahagia mendengar kabar baik tersebut. Beberapa hari kemudian, Vikram menghubungi Roni kalau ia akan segera pulang. Vikram menceritakan kalau saat pertama ia datang, ia kecopetan dan dompetnya hilang. Beruntung Vikram tak menyimpan uangnya di dalam dompet tersebut. Namun tiba-tiba, Vikram dihajar oleh dua orang asing. Roni sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Roni mengancam akan menghabisi mereka. Namun mereka mengatakan, kami adalah anak buah Abu Jalal, kami tidak berdua. Kami satu negara. Singkat cerita, Roni dan Sia pergi ke Syria untuk mencari Vikram. Sesampainya di sana, Roni dan Sia melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Namun semua polisi itu langsung melihat Roni ketika Roni mengatakan Abu Jalal. Ketua polisi yang bernama Bilal mengatakan kepada Roni untuk bersabar dan lebih baik segera pulang ke negaranya. Roni menganggap kalau para polisi di sana pasti sudah bersekongkol dengan Abu Jalal. Saat Roni dan Sia keluar, tiba-tiba ada seorang pria Pakistan yang menyebutkan kalau ia tahu Vikram ada di mana. Lalu orang itu menggiring Roni ke suatu tempat yang ternyata orang tersebut adalah kumpulan pencopet. Di sana pencopet yang bernama Akhtar ini meminta semua barang yang dibawa oleh Sia dan Roni. Namun tiba-tiba... Saat Akhtar melihat Roni, semua teman pencopetnya telah dihajar Roni. Akhtar pun langsung ketakutan dan meminta maaf kepada Roni dan ia berjanji akan membantu Roni. Namun masalahnya ia tidak tahu tentang Vikram karena tadi Akhtar menguping pembicaraan di kantor polisi yang sebenarnya ia tidak tahu sama sekali di mana Vikram. Hingga Roni mengingat kalau pada saat itu Vikram mengaku telah kecopetan. Dan sekarang ia meminta Akhtar untuk bertemu dengan kumpulan pencopet. Pada akhirnya Akhtar membawa Roni dan Sia bertemu dengan seorang pencopet senior. Hingga Roni menemukan dompet milik Vikram berada di sana. Lalu Roni menanyakan kepada orang itu di mana ia telah mencopet dompet Vikram. Sayangnya orang itu tidak mau memberitahunya. Alhasil Roni memberi sedikit sentilan. Pada akhirnya orang itu memberitahu kalau ia mencopet di sebuah hotel. Serta orang itu juga memberitahu nomor kamar berapa yang sempat ditinggali Vikram. Saat mereka hendak masuk ke hotel yang pernah Vikram singgahi, ternyata ada satu polisi yang mengawasi mereka. Polisi itu langsung menghubungi polisi Bilal dan yang lain. Sementara Roni dan yang lain sudah masuk ke kamar hotel yang dulu pernah Vikram singgahi. Mereka masuk ke sana untuk mencari ponsel yang dulu pernah dibanting oleh si pelaku. Di sana Sia berhasil menemukannya. Lalu Akhtar membungkus ponsel itu agar tidak tercampur dengan sidik jari orang lain. Setelah itu mereka hendak pergi dari hotel tersebut. Namun ternyata Bilal dan polisi lainnya sudah datang ke sana. Beruntungnya Roni dan yang lain berhasil pergi karena para polisi itu tidak sempat melihat Roni dan yang lain keluar. Kemudian Akhtar membawa mereka ke seorang temannya untuk mencari sidik jari pelaku yang terdapat di HP Vikram. Beruntungnya teman Akhtar berhasil menemukan identitas pelaku dengan meretas program milik kepolisian. Diketahui orang yang menculik Vikram bernama Jaidi. Mereka pun langsung mendatangi alamat rumah Jaidi dan menanyakan kepada para warga di mana Jaidi sekarang. Hingga mereka bertanya kepada para pemuda. Dan pemuda itu malah bersiul seolah-olah memberi tanda. Di sana Roni melihat Jaidi. Hingga perkelahian pun berjadi. Jaidi yang merasa lawannya saat ini seperti Rambo dari Vrindapan, ia berusaha untuk kabur. Namun Roni terus mengejarnya. Jaidi yang kelelahan akhirnya menyerah dan ia akan memberi tahu keberadaan Vikram. Namun tiba-tiba... Ada mobil menabrak Jaidi hingga tewas. Roni sangat terpukul dengan hal itu karena Jaidi adalah satu-satunya yang mengetahui keberadaan Vikram. Hingga Roni tersadar kalau korek milik Jaidi sama dengan korek yang selalu dibawa oleh IPL ketika dulu IPL menyandra Roni. Lalu di korek tersebut tertulis sebuah klub malam bernama Taj Mahal. Di balik itu ternyata benar, Vikram sendiri sedang dibawa IPL dan Vikram disatukan dengan para Sandra yang lain. Di sana juga ternyata ada Hafizah bersama suami dan anaknya. Kembali ke Roni, di sana siap mengambil ponsel Jaidi lalu memberikan pesan kepada IPL untuk segera bertemu di klub Taj Mahal dengan mengatasnamakan Jaidi. Malam harinya mereka bertiga datang ke klub tersebut. Di sana juga sudah ada IPL dan Abu Jalal. Diketahui kalau Jaidi ternyata saudara kandung Abu Jalal. Abu Jalal yang menyangka Jaidi dihabisi oleh adik dari orang yang IPL culik yaitu Vikram menyuruh IPL untuk segera menangkap adik Vikram. Roni sendiri terus mencari IPL hingga tak sengaja ia bertemu Abu Jalal dan sempat berbincang. Namun mereka berdua sama sekali tidak saling mengetahui siapa sebenarnya mereka berdua. Tiba-tiba polisi Bilal dan anak buahnya datang ke sana untuk mencari Abu Jalal. Yang ternyata selama ini para polisi juga sedang memburu Abu Jalal dan komplotannya. Di sana IPL berhasil ditangkap dan dipaksa untuk memberitahukan yang mana Abu Jalal. Namun ternyata Abu Jalal sendiri sudah masuk ke tong sampah dan membaluri semua badannya dengan kotoran agar bisa lolos dari polisi. Lalu Abu Jalal menyuruh anak buahnya untuk terus mengikuti IPL. Karena ia takut kalau IPL akan membocorkan rahasianya. Di sisi lain IPL terus ditanya tentang Abu Jalal namun IPL tidak mau bicara apapun. Hingga Roni mengajak IPL ke sebuah kafe dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Hal itu sengaja Roni lakukan karena Roni sadar anak buah Abu Jalal sedang mengawasi mereka. Dan sekarang IPL dianggap telah bersekongkol dengan polisi. Kemudian IPL berusaha menyelamatkan diri dengan kembali masuk ke mobil polisi. Pada akhirnya IPL pun mau membuka mulut karena Abu Jalal sudah pasti menganggapnya sebagai pengkhianat. Dan ia lebih aman bersama Roni dan polisi. Di sini IPL memberitahu kalau Vikram ada di markas Abu Jalal. Dan 3 jam lagi Abu Jalal akan meledakan bom di berbagai titik. Serangan pertama akan dilakukan di sebuah kedutaan. Hingga Sia dan polisi Bilal akan berusaha masuk ke kedutaan tersebut. Sementara Roni, Akhtar akan menuju ke markas Abu Jalal dengan dituntun oleh IPL. Yang ternyata pelaku bom bunuh diri di kedutaan itu akan dilakukan oleh suaminya Hafidja. Dengan Hafidja dan anaknya menjadi Sandra apabila suaminya itu tidak melakukan pengeboman. Bilal menyuruh anggota polisi lain untuk menangkap pelaku yang menyandra Hafidja dan anaknya. Sementara Sia dan Bilal masuk ke kantor kedutaan untuk menghentikan suami Hafidja. Roni sendiri mencuri senjata lalu menghancurkan pos pemeriksaan Abu Jalal. Setelah itu, Roni berusaha menghentikan anak buha-bu Jalal yang sedang membawa Sandra. Hingga ia berhasil menyelamatkan para Sandra. Namun ternyata disana tidak ada Fikram. IPL menyangka kalau Fikram masih berada di markas Abu Jalal. Roni pun langsung pergi ke sana. Sia sendiri bertemu dengan suami Hafidja lalu meminta untuk tidak meledakan bom yang ada di badannya. Karena Hafidja dan anaknya sudah berhasil diamankan polisi. Pada akhirnya, suami Hafidja mau melepaskan bomnya itu. Di balik itu, salah satu Sandra yang hendak diselamatkan IPL dan Ahtar tak sengaja menginjak Ranjau. Lalu IPL yang merasa sudah sangat berdosa dan ia berniat menebus dosanya, ia pun mengganti injakan Ranjau itu lalu menyuruh semua Sandra beserta Ahtar pergi dari sana. Hingga pada akhirnya, IPL pun tewas karena ledakan Ranjau. Sementara Roni datang sendiri ke markas Abu Jalal, lalu menghabisnya anak buah Abu Jalal. Darah sasa? Iya, tapi sudah. Hingga pada akhirnya, Roni berhasil menemukan Vikram. Di sini, Abu Jalal yang tahu kalau Roni telah menghabisi sebagian besar anak buahnya, menyuruh Roni untuk segera pergi membawa Vikram. Namun, Roni ingin membawa semua para Sandra. Abu Jalal lalu menyuruh Roni untuk membawa orang India. Namun, Roni kekeh ingin membawa semuanya, mengingat para Sandra di sana bukan hanya dari India saja. Abu Jalal pun akhirnya mengiyahkannya, dan Abu Jalal hanya ingin menyandra satu orang, yang ternyata orang itu adalah Sia yang kini telah tertangkap. Kemudian, Sia dan Vikram dikurung sementara Roni dihajar habis-habisan. Di sini, Vikram yang melihat Roni diperlakukan seperti itu, ia langsung berubah. Bukannya berubah menjadi Power Ranger, tapi berubah menjadi seorang laki-laki pemberani. Roni yang melihat itu sangat bangga, kini kakaknya sudah menjadi seorang pemberani. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Abu Jalal, termasuk Abu Jalal itu sendiri, Vikram dan Sia menangis karena Roni sudah terkapar. Vikram dan Sia sangat terpukul karena kini kehilangan Roni. Namun tiba-tiba, Abu Jalal yang masih hidup mencoba menghabisi Vikram dan Sia. Hingga Roni bangkit dan mencekik Abu Jalal hingga menjadi almarhum. Singkat cerita, Vikram menjadi kebanggaan seluruh warga India karena telah menyelamatkan warganya. Bahkan dari berbagai negara juga mengapresiasi Vikram. Sementara Roni sendiri tidak mengharapkan apa-apa. Karena jika Vikram bahagia, maka Roni juga akan lebih bahagia. Semua yang Roni lakukan, tak lain untuk mengangkat harga martabat kakaknya sendiri. Di sana, Roni merasakan kehadiran sang ayah dan berterima kasih kepada Roni karena telah menapati janjinya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah apa yang dapat diambil dari film ini? Jangan pernah sekali-kali ingin bunuh diri atau masuk ke paham radikalisme. Karena semua itu termasuk perbuatan yang sangat keji. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bright Movie Terima kasih telah menonton!